Halo, selamat datang kembali di channel gue Kenalin lagi nama gue Ferdi Dan di video hari ini, lagi-lagi sesuai judul dan gambarnya Gue akan ngebahas produk dari Skintific lagi Yes, lately Skintific sih lagi parah banget Jor-joran ngeluarin produk terbaru mereka Yang menurut gue tuh hampir semuanya oke banget Dan cocok banget di muka gue Nah, hari ini yang akan gue bahas itu Serumnya yang 10% Niacinamide Brightening Serum Dan MSH Niacinamide Brightening Moisture Gel Nah, yang ini ya harusnya keliatan lah ya Sama yang ini serumnya Kebetulan gue tuh udah cuci muka dan pake toner tadi Nah, sekarang gue mau langsung pake aja Sekalian gue jelasin kelebihan dari produk Skintific Yang 10% Niacinamide Serum ini dan nanti moisturizer juga Nah, yang pertama dulu yang si serumnya ini ya Ini gue pake tinggal segini ya Kalo harusnya keliatan lah ya Nah, pokoknya udah lebih dari setengah botol Ini dia teksturnya agak gel watery sih Lumayan runny dan ya gitu Ini gue pakenya cuma 2 pump aja Untuk seluruh wajah Padahal gue tap-tap juga ke bagian leher gitu loh Nah, jadi serumnya yang 10% Niacinamide ini Kandungan utamanya tuh memang Niacinamide Tapi dia tuh memakai Niacinamide yang sedikit berbeda daripada Niacinamide lainnya Namanya tuh Royal DSM Niacinamide Kalo kalian tau brand Jepang yang SK2 Nah, SK2 tuh pake Niacinamide yang kayak begitu tuh Jadi dia Niacinamide Bedanya dengan Niacinamide yang biasa itu Kalo yang Royal DSM Niacinamide Boleh dibilang dia itu kayak versi tradisionalnya Niacinamide Jadi tentu saja kalo yang tradisional-tradisional tuh kan biasanya lebih kayak Murni, pure Maksudnya lebih pure, lebih murni Dan dia molekulnya lebih kecil Jadi lebih gampang diserap sama kulit Kayak yang tadi barusan kalian lihat Gue pake 2 pump, gue tap-tap gitu Kayak gue kayak tapnya gak nyampe 15 kali deh 10 kali doang bahkan Dan dia udah menyerap nih sekarang Di tangan gue juga ada nyerap, di muka gue juga ada nyerap Dan Royal DSM Niacinamide itu diklaim lebih cepat membantu Untuk meregenerasi sel-sel kulit Jadi kulit kita tuh kayak jadi lebih cepat aja gitu Cerahnya dibanding dengan Niacinamide yang biasa Plus ditambah kandungan lainnya tuh ada Alfa Arbutin yang udah tau juga lah Alfa Arbutin itu memang fungsinya untuk mencerahkan banget Terus ada Ceramide juga yang membantu mempertahankan Menjaga, melindungi skin barrier Plus ada Centella Asiatica yang fungsinya untuk menenangkan kulit juga Jadi kayak lo bisa dapet banyak manfaat gitu loh Sekaligus kayak skin barrier lo terlindungi Kulit lo tenang, cerah juga Jadi kayak ada 3 manfaat yang gitu deh Ngerti kan lo maksud gue Oh dan ada satu kandungan lagi Hyaluronic Acid yang berfungsi juga untuk melembabkan kulit Jadi buat kalian yang kayak ngerasa Kayaknya gue lagi butuh untuk mencerahkan kulit gue nih Tapi kayaknya lo bukan tipikal yang konsisten Bisa berbulan-bulan gitu pakainya Mungkin ini bisa jadi pilihan lo banget Karena dengan adanya si Royal DSM Niacinamide itu Harusnya membantu kayak hasil di kulit lo itu jadi lebih cepat cerah gitu loh Jadi kan ya kalau gue pribadi sih biasanya Kayak gue pake skincare nih Terus somehow gue ngerasa Oh skincare ini tuh ngebantu banget Memberikan hasil gitu di muka gue Gue tuh jadi lebih semangat gitu pake skincare-nya Jadi mungkin ketika kalian pake ini tuh bisa jadi pilihan banget untuk kalian Oke Plus buat kalian nih Yang misalnya ini kan banyak yang mungkin udah melewati fase jerawat-jerawat aktif parah Terus sekarang lagi pusing mau hilangin bekas-bekasnya Nah ini juga pilihan yang cocok banget menurut gue ya Karena gue tuh udah pake lebih dari setengah botol dan memang gue ngerasain banget efek mencerahkannya Nggak yang apa ya Pokoknya yang nggak berbahaya Tapi juga kayak Ih kok 7 hari doang Ya sekitar 7 hari sampai 10 hari Kok ini kayaknya kulit gue tuh jadi lebih sehat Cerahnya tuh cerah sehat glowing gitu loh Kayak begini Ya begitulah maksud gue Nah sekarang lanjut Kan tadi gue udah pake serum ya Sebelumnya gue juga udah pake toner dan cuci muka Tentunya cuci muka, toner, serum Sekarang gue mau masuk ke moisturizer-nya Moisturizer-nya itu yang MSH Niacinamide Brightening Moisture Gel Lagi-lagi di depan kata Niacinamide-nya ditambahkan 3 huruf Tadi DSM ini MSH Nah sekarang pertanyaannya kalau MSH Niacinamide itu apa? Jadi sekali lagi MSH Niacinamide itu juga pasti berbeda dengan Niacinamide biasa Karena si MSH Niacinamide ini memang sudah teruji juga 10 kali lebih cepat membantu mencerahkan kulit Teksturnya kurang lebih kayak begini ya Dia kayak krim Krim putih Tapi pas dicolek gitu Dia jadinya kayak somehow watery gitu loh Nah kurang lebih kayak begini Keliatan lah ya Ini nggak cukup buat muka gue Nah biasanya gue pake segini Kurang lebih Terus gue ratain di tangan Gue teplok-teplok aja gitu Nggak teplok sih ini digosok Nah ratain aja ke semua muka Ini gue pake ini jadi night skincare routine ya Karena memang gue sekalian mau skincare routine Supaya habis ini gue mau tidur gitu Lies ini udah menyerap, gue nggak bohong Walaupun dia putih kayak begini Warnanya ya Tapi ternyata dia itu gel yang super gampang banget menyerap ke dalam kulit Nah gue mau balik lagi ke si MSH Niacinamide ini Dia itu memang kayak fungsinya juga untuk Selain untuk mencerahkan pastinya Dia juga kayak bisa membuat elastisitas kulit itu nggak gampang kendor Apa sih maksudnya nggak gampang Iya kayak begitulah pokoknya intinya dia melindungi elastisitas kulit gitu Ngertikan lu ya maksud gue Jadi kayak lebih Bukan lebih Kayak tetep plumpy Tetep kenceng Jadi kayak nggak gampang keriput Nggak gampang jatoh Kayak begitulah Jatoh kulit Nah kayak begitu maksud gue Nah terus untuk kandungan lainnya Lagi-lagi dia ada alpha arbutin juga Pastinya itu membantu banget untuk mencerahkan juga Plus ada tranexamic acid juga Yang gue itu sempat ada di fase dimana gue nggak cocok nih sama vitamin C Nah substitusinya itu adalah tranexamic acid Dimana gue cocok banget sama tuh produk untuk mencerahkan Terus kayak menyehatkan kulit Nah tranexamic acid itu juaranya dan itu ada di dalam sini juga Plus dia ada 5x ceramide juga Jadi so far sih yang gue rasa Kalau gue pake moisturizer ini siang ya Ini gue ngomongin siang Gue ngerasa tuh muka gue nggak gampang minyakan gitu Karena kayaknya memang dia bisa mengontrol minyak juga Terus kayak tetep-tetep kenyal-kenyal plumpy aja gitu kulit gue Tanpa minyak yang berlebih ya pastinya Jadi gue ngerasa ini lagi-lagi Mencerahkannya dapet Menghidrasinya dapet Mengontrol minyaknya dapet Melindungi kulitnya iya Menjaga elastisitas kulit Mencerahkan juga Terus kayak bekas-bekas cerot itu jadi kayak lebih gampang hilang Apalagi tadi gue combine dengan serumnya yang 10% niacinamide DSM niacinamide itu Begitu deh kurang lebih intinya Harusnya lo udah paham sih apa yang gue maksud Dan karena ada 5x ceramide Bukan cuma satu Ya pastinya dia akan melindungi skin barrier Memperbaiki skin barrier Pasti juga meredakan kemerahan Karena kan kalau gue sih ceramide tuh berfungsi banget untuk meredakan kemerahan ya Jadi mungkin buat kalian yang punya masalah Gampang merah Gampang sensitif Nah ini tuh juga bisa jadi pilihan Kalau misalnya kalian Secara bersamaan mau menenangkan kulit Tapi mau mencerahkan kulit juga Nah ini tuh juga bisa banget jadi pilihan buat kalian So far sih 2 produk dari Skintific ini Ini yang baru Monstruacernya yang baru Kalau ini sebenarnya udah lama Jadi buat kalian yang mau cepet-cepet cerah kulitnya Tanpa ada efek samping berbahaya 2 produk ini tuh bisa banget jadi pilihan kalian Oke By the way link pembeliannya gue udah taruh di bawah Buat kalian yang mau beli silahkan langsung di check out Di official storenya Skintific Dan menurut gue kedua produknya ini Worth banget untuk dicobain Oke segitu dulu video dari gue I'll see you on my next video Dadah